Studi satu tahun itu menurut saya susah-susah gampang gitu. Selamat sore sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Terima kasih masih join dengan kita di podcast Literasi dan Komunikasi. Cerita-cerita tentang perjuangan hidup teman-teman yang sedang maupun sudah menyesuaikan studi di berbagai tempat, berbagai kampus, bahkan berbagai negara yang tidak mudah tentunya. Tapi menarik untuk kita sama-sama perhatikan, kita lihat. Barangkali ada dari sahabat literasi yang terstimulus untuk meniru langkah-langkah teman-teman ini. Wah itu bisa dilakukan gitu. Apa aja pun sekarang bisa dilakukan. Silahkan bermimpi, tapi juga jangan cuma bermimpi. Lakukan mimpi Anda itu dengan baik. Nah kali ini mungkin sebagai salah satu pemantik, kita akan ikuti dengan Mbak Tia. Kalian sama siapa beliau. Selamat sore Mbak Tia, apa kabar? Selamat sore Mas Rajel. Alhamdulillah, kabar baik. Mas Rajel baik juga ya. Sehat-sehat. Iya, sehat-sehat semua. Kami saat ini ada di Jogja Mbak. Harapan juga Mbak di Jakarta tetap sehat ya Mbak. Alhamdulillah, sehat. Mbak, kalau boleh di konfirmasi infonya Mbak baru selesai studi beberapa tahun lalu di satu tempat ya. Gimana sih Mbak? Di negara mana, kampus, dan apa jurusannya Mbak? Oke, mungkin jadi pertama-tama kalau tak kenal maka tak sayang kan. Jadi saya kenalin diri dulu ya. Jadi nama saya Fathia Prinas Titi Sunarso, cuma bisa dipanggil Tia. Nah kebetulan nih kenal sama Mas Rajel karena dulu kita sama-sama award di beasiswa LPDP. Ya Mas ya? LPDP itu Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan ya? Betul, Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan. Nah itu tahun 2016. Nah jadi saya waktu itu dapat beasiswa untuk melanjutkan studi S2 di University of Manchester, Inggris. Nah terus saya juga ngambil jurusan namanya jurusan ICTs for Development. Oke, jadi Manchester sering mampir ke situ dong Mbak ya? Mbak ya? M.U. Kalau ke stadion, wah sering sih waktu itu. Stadion buang balik sampai tujuh kali kayaknya. Oh ya? Wow. Karena banyak nganterin temen kan. Tiap kali temen datang ke Manchester, pasti minta diajak keliling ke stadion. Aku fotoin. Tapi kalau nonton bola cuma sekali doang sih. Itu juga di City, bukan di MU. Wow. Nah lama di UK berapa lama Mbak? Di UK waktu itu programnya kebetulan cuma satu tahun sih. Oke. Jadi rata-rata kalau di Inggris emang program itu biasanya kalau S2 ya. Satu tahun sampai satu setengah lah. Jadi artinya ketika studi di sana itu satu tahun. Itu baru kalau nggak salah tuh baru mulai shut up tiga bulan. Mungkin terus tiba-tiba harus diberi pulang dulu ya. Maksud saya kalau kita lihat kan satu tahun itu kan bukan hal yang ini Mbak ya. Bukan hal yang lama gitu. Apa yang Mbak selama setahun itu Mbak? Bagaimana proses studi selama setahun? Ya, jadi emang nah itu juga unik ya. Studi satu tahun itu menurut saya susah-susah gampang gitu. Karena emang secara durasi emang kelihatannya pendek gitu. 12 bulan. Tapi sebenarnya secara materi itu sebenarnya jadinya lebih padat gitu. Karena saya jadinya dari 12 bulan itu, saya 4 bulan semester 1, 4 bulan semester 2. Terus habis itu 4 bulan terakhirnya itu tuh khusus untuk kerjain tesis. Kayak gitu. Yang kalau di sana dibilang kayak dissertation ya. Istilahnya agak beda kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari segi kayak durasinya emang kayaknya baru ke Baren pindah ke Manchester kok udah lulus ya udah pulang lagi. Kayak gitu. Tapi pas lagi di sana sih kerasa banget ya kayak materinya padat gitu. Dan kayak banyak hal yang harus saya catch up dalam waktu yang cukup singkat. Kayak gitu. Wow, luar biasa ya. Ini satu hal pembelajaran juga gitu. Melihat waktu yang singkat berarti demand pembelajaran juga cukup tinggi ya. Berbeda mungkin dengan teman-teman yang 2 tahun ya yang di spread dalam 2 tahun gitu ya. Iya betul. Oke, selama studi apa sih Mbak Risetnya Mbak Tia nih? Oke, jadi mungkin pertama-tama jurusan ini dulu ya ICTs for Developmentnya dulu ya. Jadi ICTs for Development itu ICT itu sebagai singkatan dari Information, Communication and Technology for Development. Jadi kebetulan backgroundnya S1 saya itu adalah sistem informasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Jadi IT kan. Nah, sistem informasi sendiri itu kan mempelajari tentang bagaimana penggunaan IT di ranah bisnis manajemen. Kalau jurusan S2 saya sendiri yang ICTs for Development ini sendiri juga sebenarnya mirip. Tapi dia lebih melihat penggunaan IT dalam konteks sektor publik gitu. Jadi untuk pemerintahan, untuk kesejahteraan sosial. Jadi arahnya tuh lebih ke e-government, regulasi gitu. Jadi arahnya tuh memang ke development di sini tuh studi pembangunan negara. Jadi hal-hal yang dipelajarin itu, ya kita mempelajari bagaimana impact teknologi itu terhadap masyarakat. Bagaimana teknologi itu bisa dipakai untuk pemajuan sosial. Jadi itu hal-hal yang dipelajari selama saya S2 di Manchester. Mbak Tia, apa tantangannya ketika studi itu Mbak? Oke, kalau studi itu yang pertama kalau dari segi materinya dulu ya. Karena background saya tuh awalnya tuh IT, terus saya tuh ngambil kuliah tuh yang emang agak lintas jurusan ya, mix gitu. Jadi pertama-tama tuh saya sebulan, dua bulan pertama tuh kaget karena saya harus belajar soal studi pembangunan, development. Jadi itu tantangan ya dari segi materi tuh membiasakan dirinya harus catch up, baca jurnal, banyak-banyak belajar istilah macem-macem yang baru. Itu kalau tantangan dari segi studinya ya. Terus kalau dari segi kuliah di luar negerinya sendiri, ya pasti itu language barrier ya, itu ada kayak gitu. Jadi walaupun misalnya katakanlah pas saya di Indonesia nih di Jakarta udah les bahasa Inggris gitu, udah coba banyak baca buku bahasa Inggris, dengerin lagu atau film pakai bahasa Inggris. Pas nyampe sana tuh tau-tau orang tuh dateng dengan berbagai macam aksen, terus abis itu nasionalitas beda-beda, kepribadian juga beda-beda. Jadi itu juga tantangan sih ya, penyesuaian juga gitu. Tinggal di luar negeri ketemu dengan berbagai macam orang, ragam orang tuh macem-macem banget kayak gitu, itu butuh penyesuaian. Apa yang ini mbak, apa yang menjadi, kan tadi berita tentangannya, kalau yang menjadi suka citanya apa ini mbak? Kalau suka citanya, nah sebenarnya tantangannya tadi tuh sebenarnya juga akhirnya menjadi suka cita tersendiri ya. Karena saya akhirnya juga jadi ketemu banyak orang, jadinya saya merasa kayak dapet bekel tuh bukan cuma dapet ilmu formal di sana, tapi juga kayak dapet ilmu kehidupan gitu. Saya jadi belajar hidup mandiri juga, karena di sana kan kayak ngerantau sendirian gitu kan, tinggal sendirian, jauh dari orang tua, terus kayak ya bener-bener di negara yang asing, jadi belajar masak, belajar ngurus rumah sendiri. Homesick gak mbak? Homesick gak? Homesick ada, pasti ada lah masa-masa homesick gitu, tapi homesicknya tuh harus dilawan gitu. Nah tapi justru setelah saya melewati masa-masa kayak struggle seperti itu, saya malah jadi merasa itu jadi hal yang positif gitu buat saya, oh itu pembelajaran buat saya. Terus juga ketemu berbagai macam orang, itu tuh jadi apa ya, punya banyak cerita-cerita unik gitu, oh ternyata kalau orang dari negara ini kayak gini kebiasaannya, kalau kayak gitu tuh kayak gitu kebiasaannya. Itu sih yang menyenangkan ya. Wow, luar biasa ya. Nah, kira-kira apa nih, kalau teman-teman yang mau mengikut jejaknya mbak, ya ini apa nih kira-kira mbak, yang mau mbak sampaikannya ke teman-teman, supaya bisa mencapai dreams mereka gitu mbak? Oke, sebenarnya kalau dari saya tuh, yang pertama adalah kadang-kadang orang tuh berpikir bahwa kalau misalnya mau dapet beasiswa, mau kuliah ke luar negeri, itu tuh wah dia harus cum laude, dia harus dari kampus terkenal ini. Ah, kalau saya mungkin misalnya nih, ya saya misalnya dari kampus yang biasa aja, atau misalnya saya dari daerah ini mungkin saya nggak bisa. Nggak sih, menurut saya sih nggak kayak gitu. Sebenarnya yang terpenting kalau mau nyari beasiswa dan mau kuliah ke luar negeri, itu tuh informasi. Jadi, jangan males-males cari informasi karena beasiswa, untuk program-program beasiswa dan student exchange itu tuh sebenarnya udah banyak banget. Apalagi sekarang kita ada di era media sosial ya. Kalau kita search gitu di Google, kalau kita search di media sosial, itu sebenarnya banyak banget. Jadi, jangan ragu-ragu, jangan males-males cari informasi. Nah, terus kalau misalnya udah nyari informasi, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah kita cek biasanya tuh kelengkapan dokumennya. Jadi, kalau beasiswa tuh sebenarnya banyak kan tuh gimana ngelengkapin dokumennya gitu loh. Jadi, jangan males ngumpulin sertifikat, ngumpulin transkrip, terus juga dokumen bahasa Inggrisnya diperbaharui, kayak gitu. Karena itu tuh emang bener-bener jadi modal kalau kita mau daftar beasiswa dan program-program studi ke luar negeri seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi, sahabat literasi, Mbak Tia sudah sampaikan apa yang memang menjadi poin-poin penting ya. Anda boleh cari, jadi jangan juga nunggu teman-teman ngasih informasi. Boleh informasi dapat sekali, habis itu kita juga terus sulit cari tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, jadi nggak lagi kata sekarang tidak bisa sekolah ya, Mbak ya. Semua orang ke sekolah ya. Jadi, jangan anggap karena ekonomi sulit, maka nggak bisa sekolah. Bisa sekolah dan banyak sekali lembaga-lembaga yang menyediakan itu. Nah, sahabat literasi, bagi ada teman-teman yang inginkan informasi lebih lanjut, silahkan nanti chat informasi yang ada di ini, nomor-nom kontak dan juga message yang ada di layar Anda. Kami akan mencoba sesegera mungkin, supaya memberikan informasi kepada Anda. Dan jangan lupa subscribe dan juga klik dan share ke teman-teman sebanyak mungkin, supaya lebih banyak orang lagi tahu bagaimana mereka menggunakan waktu kesempatan yang ada. Mbak Tia, thank you banget nih, Mbak. Oke, sama-sama. Saya menyediakan waktu untuk kontes ini. Salam sehat ya, Mbak. Oke, salam sehat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.